Gimana sehat, Pak? Alhamdulillah Itu kok dicium tangannya, gitu Apakah kamu selalu mencium tangan orang tua kamu? Beliolah yang mengajarkan saya Alif Fatka'ah, Alif Kasro'i, Alif Doma'u Ah, panas hari ini, sebenarnya panas sekali Dan ini sekitar jam 12 12 sampai sehadan duhur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Harian Tagus Channel Dan juga KSU Pando Indah Oficial Sekarang kita di mana, Mas? Di Desa Karangtinoto Camatan Rengel, Kabupaten Tuhan Saya pada hari ini akan berjiarah makam Yaitu kita ke makamnya Pak Pri Hananto Dan juga ke makamnya Mbak Banjar Towo Nanti ada lagi ke Mbak Abdurrahman Nanggul Insya Allah ke Mbak Sotiko Dan juga ke makamnya K.I. Haji Muhammad Ali Mansur Pencipta Salawat Badar Tapi pada hari ini saya mau bertemu sama beliau-nya Mbak Komari dulu Karena Mbak Komari itu adalah guru ngaji kita waktu kecil ya, Mas ya Kita mau soan dulu ke beliau-nya sebelum nanti kita melakukan jiarah makam Pemirsa, ikuti perjalanan saya pada hari ini Masih di daerah Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuhan Munggu, Mas Anwar Mas Anwar itu ternyata Mbak Komari itu Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Gimana sehat Mbak? Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat Mbak Alhamdulillah, kali ini saya kembali lagi ke desa Karangtinoto Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuhan Saya masih bersama Mas Anwar Jadi sebelum saya berliarah di seputaran daerah Rengel dan Soko Saya menyempatkan diri saya dan Mas Anwar Menjumpai beliau yaitu Abah Yaikomari Dan beliau ini adalah guru ngaji kita waktu kecil ya, Mas ya Alhamdulillah, sampai saat ini beliau-nya sehat walafiat Semoga selalu dalam kesehatan Amin Pemirsa, pasti Mbak Itu di luar sana tadi ada yang bertanya Itu kok dicium tangannya gitu Apakah kamu selalu mencium tangan orang tua kamu? Pasti ada Kebanyakan saya sering melihat di channel-channel Youtube itu Di saat ada orang mencium tangan itu Apalagi sekarang marah cium tangannya Habib Cium tangannya, apa namanya Ulama-ulama besar Tapi ada juga yang berkomentar Apakah tangan orang tua kamu cium? Tapi pemirsa, mungkin kita sampaikan Agar tidak jadi salah paham Jadi pemirsa di dunia ini ada dua orang yang sangat saya hormati Satu adalah orang tua saya Dan kedua adalah para guru-guru saya Termasuk guru ngaji Dan beliau, Abah Yaikomari ini adalah guru ngaji saya Ya waktu kecil gitu Beliau lah yang mengajarkan saya Alif Fatka'a, Alif Kasro'i, Alif Doma'u Sampai saya setidaknya bisa mengaji Hatam dari Jusama dan yang lain Seperti itu Bahkan saya ingat Abah Yaikomari ini mengajarkan kita itu Fa'ala fa'alu Nafsu sorof kalau tidak salah itu ya Apa ya Fa'ala fa'alu fa'alat itu Alhamdulillah Kita sampai pernah belajar Menulis pegon Walaupun tidak pinter Dulu pernah dan sekarang lupa Sekarang sudah lupa Karena waktu mengajarkan itu Kita waktu masih benar-benar kecil ya Bahkan pernah saya ingat Abah Yaikomari itu mengajarkan saya itu Waktu kecil Kamu harus hafal itu loh Asma'ul khusnah pokoknya Tapi Alhamdulillah Semua itu adalah pembelajaran Sedikit bayai Buat saya Generasi yang sekarang Yang pernah jenengan didik Sejak kecil dalam belajar agama khususnya Dan apa ya Untuk agar nanti bisa saya sampaikan Kepada anak cucu saya Di kemudian hari Agar ilmu yang jenengan Sampaikan ke saya ini bermanfaat Ada petuah atau bitutur Tanggikuloh dan sederik Biar pun bagaimanapun Dulu memang Pernah saya ajarkan begitu-begitu Semua itu Pesan saya Ya memang yang bisa saya berikan Ya hanya itu Meskipun cuma faala-faala Ataupun Alifat K.A Alifat K.A Memang jamannya dulu Alifat K.A Tidak seperti sekarang Ya Ya meskipun begitu Insya Allah Dengan doa saya Setiap saat Setiap Bada sholat Saya selalu berdoa Semoga Yang pernah saya berikan Pada murid-murid saya Santri-santri saya Kamu saya doakan Karena saya tahu Bahwasannya Termasuk kamu-kamu ini Selalu mengingat pada Guru-gurunya Dan itu Insya Allah Akan berkah Dan bermanfaat Amin Amin Paling utama Selalu Mengingat pada Siapa yang Memberikan Pelajaran Pada waktu itu Dengan demikian Sampaian-sampaian ini Selalu Ada Apa ya istilahnya Sambungan Betul Sehingga dengan Sambungnya Setiap saat Saya berdoa Minta kepada Allah Semua Yang pernah saya Didik Itu diberikan Pertolongan Allah Diberikan Hidayah Amin Allah Sehingga Meskipun sedikit Saya selalu Minta Diberikan Manfaat Kan lebih baik Sedikit Bermanfaat Daripada Terlalu banyak Nanti akhirnya Tidak ada Manfaat Nah itu Bahkan akan Membahayakan Prinsip saya Kan demikian Maka dari itu Ya cukup lah Untuk Mungkin untuk Putrawayah Sampaian Ya Katakan saja Ini dari Guru-guru saya Demikian Meskipun sedikit Jangan lupa Siapa yang Memberi ilmu itu Putra-putrawayah Menjeningan Menjeningan Beri pendidikan Ya katakan Ojo Lali Sampaian Ini Abah Ini Dibian tahu Dihulang Setara otomatis Anak-anak kita Itu akan Menduakan Kita Kan disana Ada doanya Wali Masaykhina Gurunya Guru kita Sampai terus Itu Dengan secara Tidak kita sadari Wasilah itu Terus Menyambung Sampai Insyaallah pada Rasulullah Amin Itu yang Di Yang Diajarkan Dari Guru saya Pesan dari Guru saya Hanya itu Sekarang yang Saya Berikan Untuk pesan Ganggu Sampaian Yaitu Teruskan Insyaallah Sampai akhir Zaman Kalau itu Diteruskan Teruskan Teruskan Tidak Akan Apa ya Tidak Akan Kutus Silisilah Kita Kalau saya Terus terang Silisilah saya Dari Langitan Pesan Saya Jangan Sampai Putus Dengan Seh Guru Kita Yang Ada Di Langitan Apa ya Ngaputan Pertanyaan Saya Karena Sekarang Sudah Banyak Marak Diluar Sana Bahkan Kiai Kampung Ini Dianggap Kiai Apa Kiai Kampungan Atau Kiai Yang Enggak Seperti Kiai Yang Lain Menurut Panjangan Itu Bagaimana Kalau Masalah Itu Memang Maraknya Memang Demikian Tapi Yang saya Yakini Yang saya Yakini Hal semacam Itu Kita Tidak Usah Ikut Ikut Tidak Jangan Sampai Jangan Sampai Keyakinan Kita Terpancing Dengan Itu Kan Saya Katakan Sebagai Provokasi Betul Dan Saya Meyakini Diri Saya Kalau Saya Tanpa Kiai Kampung Seperti Jenengan Saya Nggak Bisa Apa Apa Masalah Masalah Itu Kan Sebagai Bagaimana Ya Dikatakan Kiai Kita Ini Tidak Berharap Apa Apa Dari Santri Santri Yang Dididik Tidak Berharap Apa Setiap Saat Hanya Itu Selalu Berdoa Semoga Ilmunya Meskipun Apa Yang Kita Berikan Itu Diberikan Manfaat Oleh Allah Hanya Itu Dari Sana Ada Yang Mengatakan Begini Dan Begitu Bahkan Akhir Akhir Piai Kampung Ada Apanya Sekarang Begini Kalau Enggak Ada Piai Kampung Mana Mungkin Yang Besar Besar Di Kota Kota Bahkan Di Kondok Kondok Besar Itu Yang Masih Memegang Adab Dari Taklim Mutalim Itu Yang Harus Diutamakan Siapa Yang Dulu Mengajarkan Kamu Pertama Kali Itulah Yang Harus Kita Utam Kali Kalau Guru Saya Mengatakan Wah Aku Mau Terus Wai Yang Paling Berjasa Yang Ulangi Sampean Alib Sampean Nurung Sampean Alib Dituntun A Satu Satu Itu Itulah Yang Harus Di Hormati Bahkan Harus Kalau Boleh Itu Yang Harus Disembah Kalau Boleh Itu Bagi Saya Itu Prinsip Yang Kita Tidak Usah Ikut Yang Penting Kita Tetap Menghargai Menghormati Beliau-beliau Yang Pernah Mengajari Kita Itu Apa Komari Semban Wun Ditutur Ganggi Gulo Ditutur Ganggi Gulo Mas Anwar Yang Pernah Menjadi Murid Panjenangan Sejak Kecil Dan Dulu Murid Panjenangan Yang Paling Nakal Adalah Saya Semban Wun Ngaput Ini Ngadah Ya Pemirsa Itulah Dikit Cerita Dari Beliau Apa Ya Komari Sebagai Guru Ngaji Saya Dulu Waktu Kecil Yang Mengajarkan Saya Alif Fad Saya Pernah Diajarkan Apa Dari Dasar Dasar Nahu Sorof Fa'ala Fa'alu Fa'ala Dan Lain Lain Itu Belialah Yang Mengajarkan Saya Dan Setidaknya Alhamdulillah Saya Sekarang Bisa Mengaji Walaupun Hanya Mengaji Al-Quran Biasa Biasa Dan Itu Masih Patah Patah Alhamdulillah Masih Bisa Mengerti Yang Penting Setidaknya Saya Belajar Dari Situ Ada Unsur Dari Apa Koromo Unggak Unggu Dari Apa Yang Pernah Beliau Sampaikan Kepada Saya Jadi Jangan Pernah Menganggap Remeh Kiai Kampung Yang Jelas Diri Saya Tanpa Kiai Kampung Seperti Beliau Saya Tidak Bisa Apa-apa Betul Tidak Semuanya Instan Perlu Banyak Belajar Bisa Pernah Pernah Kepada 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 Pernah Kepada Kepada Pernah Kepada Saya Lalu Bisa Kepada Kepada Sampai Kepada Kepada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang 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 Terima kasih telah menonton